Sementara itu, Pemirsa Menteri Agama Yakut Kolir Komas meninjau kesiapan jelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Menteri Agama menyebut bantuan mobil-mobil golf di kawasan ini dapat memberikan pertolongan cepat kepada jemaah yang membutuhkan. Menteri Agama menyebut selain untuk patroli, mobil golf di Mina juga bisa untuk mengantarkan jemaah lansia ke dekat lokasi melempar jumrah yang jaraknya bisa mencapai 7 km dari tenda jemaah. Saat ini, Pemirsa jumlah mobil golf yang tersedia di Armina, yang ini sebanyak 65 unit, dan telah disiapkan pihak masyarakat atau Motavis Pilgrims for Southeast Asia Countries Company yang merupakan perusahaan pelayanan haji dan umroh yang bermarkas di Mekah, Arab Saudi. Sementara itu, Pemirsa tiba di Arafah sekitar selasa sore waktu Arab Saudi. Menteri Agama meninjau kesiapan tenda jemaah haji Indonesia. Menteri Yakut Khalil Komas juga mengapresiasi masyarak yang memenuhi janji menambah toilet meski dianggap masih memungkinkan untuk ditambah lebih banyak lagi. Pada tanggal 9 Zulhijjah atau 27 Juni, jemaah akan wukuf di Arafah dan pada 10 Zulhijjah atau 28 Juni, jemaah sudah bertolak untuk bermalam di Mina selama 2 hingga 3 hari dan melempar jumrah. Hari ini ngecek ya, persiapan di Arafah yang dilakukan oleh Masyarik dan saya kira sejauh ini bagus. Ada berapa memang yang belum selesai, dijanjikan 2 hari ya. Jadi, Bia Masyarik janji 2 hari akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan belum selesai. Kita bisa cek insya Allah, Bia Masyarik juga menjamin bahwa ini akan diselesaikan tepat waktu dengan baik sehingga bisa melayani jemaah dengan baik. Saya juga lihat toilet, ini yang paling krusial. Janji tahun lalu ditepati dengan penambahan toilet. Alhamdulillah, mudah-mudahan tahun depan tambahin lagi toiletnya karena masih banyak ini lahan yang kosong, ini bisa dipakai.